Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang 6 penyebab terigi selida tinggi yang wajib dihindari Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan meningkatkan kadar triglycerida di dalam darah dan cenderung meningkatkan kadar kolesterol Lemak berasal dari buah-buahan seperti kelapa dan durian yang tidak mengandung kolesterol tetapi memiliki kadar triglycerida tinggi Mungkin ada beberapa di antara anda yang bertanya Apa sih penyebab triglycerida tinggi? Sejumlah faktor dapat membawa resiko triglycerida tinggi di dalam darah Lantas, faktor apa saja yang menjadi penyebab triglycerida tinggi di dalam darah? Berikut adalah 6 penyebab triglycerida tinggi yang wajib dihindari Yang pertama adalah kelebihan berat badan atau obesitas Penelitian telah menunjukkan bahwa kehilangan antara 5 dan 10% dari total berat badan anda Dapat menurunkan kadar triglycerida hingga 20% Yang kedua adalah genetik Beberapa kondisi yang menyebabkan kadar triglycerida tinggi dapat diwariskan Dan disebut sebagai hipertriglyceridemia familial Dalam kasus ini, kadar triglycerida tinggi tidak dapat dicegah Namun, dokter dapat memberi anda opet triglycerida yang akan membantu anda menurunkan kadernya yang tinggi Yang ketiga adalah tidak aktif secara fisik Tidak bergerak aktif beresiko menyebabkan penyakit ini Untuk itu, berolahraga secara rutin akan membantu menjaga kesehatan jantung anda Dan menjaga kadar triglycerida anda agar tetap dalam kisaran yang normal Untuk itu, berolahraga secara rutin akan membantu menjaga kesehatan jantung anda Dan menjaga kadar triglycerida di dalam tubuh agar tetap normal Yang keempat adalah kondisi tertentu Beberapa penyakit yang menjadi penyebab triglycerida tinggi diantaranya Hipotiroidisme, diabetes, dan sindrom metabolik Dengan mengendalikan kondisi medis ini Baik melalui merubah gaya hidup atau obat-obatan Anda juga dapat membantu menurunkan kadar triglycerida Yang kelima adalah makan karbohidrat olahan berlebih dan lemak jenuh Sering atau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan Menjadi pemicu naiknya triglycerida anda Diet penurun lipid yang terdiri dari banyak buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak dan karbohidrat komplek Dapat membantu menjaga kadar triglycerida anda agar tetap terkendali Yang keenam adalah minum obat-obatan tertentu Obat ini termasuk estrogen, protease inhibitor, dan koste-kosteroid Banyak dari obat-obatan ini mungkin diperlukan secara medis Sehingga penyedia layanan kesehatan anda akan memantau kadar lipid anda Ini mungkin perlu menyesuaikan dosis anda jika triglycerida anda terlalu tinggi Itulah tadi ulasan tentang apa itu triglycerida dan apa saja gejalanya jika kadarnya terlalu tinggi di dalam darah Jika anda memiliki tanda atau gejala di atas, segera konsultasikan ke ahlinya Mencegah lebih baik daripada mengobati Yuk cegah triglycerida tinggi dengan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax